Halo, selamat datang kembali di channel Galistia Rider Plus Bagaimana rasanya jika terdapat sesosok kuntilanak mengerikan yang sering menjulik anak-anak untuk bermain bersama? Pastinya sangat mengerikan bukan? Kali ini kami kembali menceritakan serial Simbi House Season terbaru Dimana kali ini Simbi dan teman-temannya akan mengatasi masalah tentang munculnya kuntilanak penjulik anak-anak Kira-kira apa ya? Bagaimana caranya Simbi dan teman-temannya mengatasi hal tersebut? Baiklah, langsung saja berikut alur cerita dari serial Simbi House Season 4 di Episode 1 Awal cerita dari episode kali ini menampilkan dua gadis kecil bernama Jiyu dan Seijong Pada saat itu Jiyu sedang sangat ketakutan karena sesosok kuntilanak selalu datang menekatinya dan selalu mengganggunya Awalnya Seijong tidak mempercayai temannya itu Namun pada saat yang sama Jiyu pun melihat setan mengerikan dari kejauhan Pada sore harinya Jiyu yang masih ketakutan tiba-tiba ditantangi setan itu lagi dan mengajaknya bermain dari luar jendela Hingga akhirnya setan itu pun berhasil menangkapnya Pada adegan selanjutnya menampilkan Hari dan lainnya sedang mengobrol Tidak lama kemudian Simbi dan kedua goblin lainnya pun muncul dan mendekati mereka Ternyata kedatangan mereka di hari itu adalah untuk meningkatkan kekuatan bola makhluk Baik hari maupun duri Setelah meningkatkan bola makhluk itu goblin yang bernama Jiyu itu pun akhirnya meninggalkan mereka Sementara di tempat lainnya Seijong yang merupakan teman Jiyu juga mengalami hal yang sama Malam itu dia mendengar suara aneh persis seperti apa yang dialami temannya itu Akhirnya teman sekelasnya yang bernama Dohi pun mencoba menyadarkan Seijong yang ketakutan Pada malam harinya setan itu kembali mendatangi Seijong dan mengajaknya untuk bermain dari luar jendela Seijong pun ingin memastikan makhluk apa yang berada di luar sana Akhirnya dia memberanikan diri membuka jendelanya Pada saat itu dia tidak menemukan apa-apa dan membuatnya menjadi lega Namun tidak lama kemudian setan rasa saat itu kembali muncul Dan mencoba mempengaruhi hingga akhirnya Seijong mengikuti makhluk tersebut Setelah kejadian itu Seijong diberitakan tidak masuk kelas selama beberapa hari Mendengar hal tersebut temannya yang bernama Dohi Tadi pun teringat dengan apa yang dialami gadis kecil itu beberapa hari yang lalu Sementara itu di tempat lainnya Hari Telias sedang bersama Kang Lin Dan tidak lama kemudian Hunyu sedang mengejar mereka Kemudian memberitahukan mereka tentang berita kehilangan anak-anak yang sedang viral Dan diduga itu ada perbuatan kundilanak Namun mereka tidak mengetahui siapa yang menulis berita tersebut di sosial media Setelah mendengar berita itu mereka memutuskan untuk menyelidiki apa yang terjadi Hal yang pertama yang mereka lakukan adalah mendatangi apartemen Seijong Di malam itu kundilanak kembali muncul dan target selanjutnya adalah Dohi Melihat keberatan setan itu Dohi segera menjauh dari jendela dan berusaha membuka pintu Namun setan itu segera mengeluarkan kekuatannya dan mengunci pintu itu Dohi yang ketakutan pun akhirnya meminta ibu segera membuka pintu tersebut Namun sayangnya ibunya pun tidak dapat membuka pintu itu Masih dalam adegan yang sama Akhirnya Hari dan lainnya berhasil masuk ke dalam apartemen Seijong Pada saat itu mereka digagetkan dengan anak-anak yang tidak sadarkan diri berada dalam sebuah ruangan Ternyata setan itu telah menyerap semua energi mereka Pada saat yang sama setan itu telah berhasil mempengaruhi Dohi dan mengajaknya bermain Mengetahui Dohi tidak akan menjadi korban selanjutnya Mereka pun segera pergi ke apartemen Dohi Sesampainya disana mereka melihat setan raksasa itu hampir membawanya pergi Hariya Kang Lim pun segera mengeluarkan pedangnya dan mengajak kemudian menyerang kundilanak itu Namun setan itu dapat dengan mudah mengalahkannya Tidak diam begitu saja Hari pun membantu Kang Lim dan mengeluarkan monster Sandman petir Kemudian setan itu segera melawan kundilanak tersebut Hingga akhirnya Sandman berhasil mengalahkan kundilanak yang dipenuhi dengan rasa kebencian Pada saat yang sama Hari pun melihat kalau setan itu dulunya merupakan segera di kecil bernama Zedam Zedam ditinggalkan sahabat yang bernama Yura dan pergi bermain bersama teman lainnya Pada saat itu Yura dan teman-temannya berusaha melompati bagar yang tinggi Zedam yang tetap ingin bersama Yura pun mencoba melompati bagar itu Namun sayang dia malah terjatuh dan meninggal dunia Untuk menengan Zedam, Hari pun Airnya berjanji menjaga cincin persahabatan milik Zedam Dan membuatnya lebih tenang Tidak lama kemudian Zedam pun Aira pergi ke surga Itulah pembahasan Alucita di episode pertama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa lagi di video terbaru berikutnya